Adila Rafa Naura Ayu Adila Rafa Naura Ayu merupakan nama lengkap dari catatan profil Naura Ayu, yaitu seorang penyanyi sekaligus pemeran berkebangsaan Indonesia. Artis kelahiran 2005 ini diketahui telah menapaki dunia entertainment sebelum usianya genap 10 tahun. Keikut sertaannya dalam dunia musik dan peran tentu tak terlepas dari sosok sang ibu, Ria Finola Ivani Sari atau Nola, yang merupakan penyanyi dan pemeran di usia mudanya. Maka figur keluarga menjadi salah satu pendorong kuat dalam setiap karirnya. Naura terlahir sebagai anak pertama dan menjadi sulung dari empat bersaudara, dengan satu adik laki-laki dan dua adik perempuan, dari pasangan pengusaha Baldi Mulyaputra dan penyanyi Ria Finola Ivani Sari. Saat ini usianya adalah 18 tahun pada Mei 2024. Meski dapat disebut belum menginjak dewasa, Naura dikenal sebagai sosok yang memiliki pembawaan dan cara bicara yang cukup dewasa, bahkan ini sudah berlaku sejak sang artis menapaki usia remaja. Naura Ayu kerap mencuri perhatian masyarakat, berkat eksistensi artis cantik ini di berbagai judul peran, iklan maupun berita. Naura Ayu diketahui sudah terjun dalam dunia entertainment sejak usianya yang begitu belia. Selama perjalanan karirnya, Naura dikenal mampu memaksimalkan bakat yang dimiliki, sehingga tak heran, sosoknya semakin bersinar dari masa ke masa. Sinar dari karya dan prestasi yang Naura miliki, hingga kini menjadi bukti kerja kerasnya. Yang tentu saja patut menjadi contoh dan semangat bagi generasi muda. Dalam segi karir, Naura mengawali hal tersebut sebagai penyanyi profesional dengan merilis album studio perdananya bertajuk Dongeng pada tahun 2014. Tahun yang sama dengan catatan awal tahun, aktif sang artis mulai berkarir hingga kini. Bakat yang dimiliki serta dukungan orang di sekitar menjadikan Naura mampu melewati berbagai rintangan dan meraih prestasi dari banyak karyanya. Tahun 2013, Naura melatih bakatnya dalam dunia seni dengan terlibat pada sebuah teater musikal bertema cerita rakyat dengan tajuk Timun Mas The Musical. Saat itu, Naura berperan sebagai mawar kecil, yaitu sepupu Timun Mas. Penta seni peran dan musik ini diadakan pada tanggal 29, 30 Juni 2013 di Istora Senayan, Jakarta. Dari pentas ini diketahui bahwa Naura Ayu di usianya yang ke-8 tahun sudah berhasil terjun dalam bidang peran, akting, dan menyanyi. Debut karier sebagai penyanyi 2014-2015 Di tahun 2014, sebelum usianya genap 9 tahun, Naura memulai karir profesionalnya sebagai penyanyi dengan merilis album studio pertamanya yang berjudul Dongeng melalui perusahaan rekaman bernama Katz Records. Album ini diluncurkan pada 2 Juni 2014 di Galeri Indonesia Kaya, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Album ini juga lah yang menjadi cikal bakal tema konser Naura pada tahun 2015 bertajuk Dongeng Musikal Naura yang digelar di Teater Jakarta. Awal tahun 2006, Naura resmi bergabung dengan perusahaan rekaman Trinity Optima Production. Dengan ini, Naura kembali merilis album keduanya pada 9 Maret 2016 bertajuk Langit Yang Sama yaitu lagu yang diciptakan Mahala dan Tantra Numata. Lagu ini meraih penghargaan dalam Anugerah Musik Indonesia 2016 sebagai kategori Album Anak-Anak Terbaik. Penghargaan itu menjadi yang kedua di tahun yang sama setelah penghargaan penyanyi anak solo wanita terbaik melalui lagu Untuk Tuhan. Debut karier sebagai aktris 2017. Tahun 2017 menjadi tahun debut Naura dalam seni peran profesional. Naura ditunjuk sebagai pemeran utama dalam debut film layar lebar pertamanya yang berjenri musikal berjudul Naura & Gang Juara. Film Garapan Eugene Panji. Selain itu, Naura juga dipercaya untuk mengisi album lagu tema dari film tersebut dengan tajuk album Ostat Naura & Gang Juara. Album ini terdiri dari 9 lagu yang mengantarkan Naura mendapatkan lagi penghargaan di Anugerah Musik Indonesia. Pada 2 November 2018, Naura beserta label produksi merilis album keempat yang berjudul Katakanlah Cinta. Album tersebut terdiri dari 11 lagu, di mana 4 lagu diantaranya merupakan single yang pernah dirilis sebelumnya. Berbeda dari album sebelumnya yang dikhususkan untuk anak, Katakanlah Cinta menjadi album pertama yang bersifat universal dan dikemas dengan nuansa pop. Album ini mengantarkan Naura meraih penghargaan triple platinum di tahun 2019. Pelatihan Seni Pertunjukan Broadway, Amerika Serikat, 2019. Per Februari 2019, idola cantik ini terpilih menjadi satu dari 16 peserta Indonesia yang memperoleh beasiswa dari Galeri Indonesia Kaya untuk turut serta dalam pelatihan seni pertunjukan Broadway yang diadakan di Amerika Serikat. Di akhir tahun 2019, sekembalinya dari Amerika Serikat, Naura dan kawan-kawan menampilkan beberapa showcase di Seohana Hall, Jakarta. Kemudian, pada bulan penutup tahun, Naura kembali menggelar konser dongeng yang ketujuh. Tahun ini, Naura diketahui mulai aktif berperan untuk mengangkat isu kesehatan mental di tengah masyarakat. Naura mengajak semua orang untuk mengenal arti mencintai diri dan kehidupan. Satu di antaranya melalui album yang bertajuk Dikelilingi Cinta. Artis cantik ini juga mengangkat isu tersebut melalui kanal resmi YouTubenya dengan tema Know You Tell Me di tahun 2020. Selanjutnya, Naura mengeluarkan single remaja pertamanya berjudul Kisah Kasih Sayang pada 19 Maret 2021. Terima kasih telah menonton!